Halo rekan-rekan, kali ini saya akan mereview Kipasang Nisab atau Exus Fan Model 10 EGKA Brand KDK Kepanjangannya Kawakita Denki Kigiosa Brand Jepang yang merupakan Anak perusahaan dari Panasonic Jadi Exus Fan ini dipakai untuk kamar mandi Ukuran 7,5 meter kubik Atau dimensinya itu Panjang kali lebar kali tinggi 1,5 meter untuk panjangnya Lebarnya 2 meter Tinggi pelafonnya 2,5 meter Untuk bagian-bagiannya ada Bagian A, kipas angin Bagian B, selongsong pipa Bagian C, pemutar pipa Dan bagian D, tudung pipa Jadi kipas angin Panasonic Yang ada di pasaran itu sebenarnya Brand dasarnya itu adalah KDK Kemudian di-rebrand oleh Panasonic menjadi brand Panasonic Ini fitur-fiturnya rekan-rekan Untuk mengeluarkan Uap lembab dan bau dari kamar mandi Negara pembuatnya Thailand Ini dipasang untuk dinding Kalau rekan-rekan mau Yang dipasang di pelafon Itu modelnya 10 EGSA Ini ukuran kipas anginnya itu Di 17 cm x 17 cm Tebalnya di 3 cm Kemudian Voltasinya di 220 V Frekuensi 50 Hz Oke rekan-rekan Kita bahas satu persatu Untuk bagian-perbagiannya Yang pertama ini adalah tudung pipa Yang dipasang di bagian luar Di balik dinding kamar mandi Modelnya seperti ini Supaya menghindari Utampias hujan Kemudian ada juga Ini Model-model seperti ini Untuk menghindari Binatang masuk ke dalam Kipas angin Seperti burung Atau tikus Atau lain-lain ya Kemudian ini ada selongsong pipanya Ini selongsong pipanya Ini adalah penghubung antara Kipas angin dan Turung pipa Disini ada tulisan up Berarti arah atas Jadi dipastikan tulisan up itu Dipasang di bagian atas Orientasinya ke jam 12 Ini ada kertas pola Jadi kertas pola ini Membantu kita Untuk membentuk pola lingkaran Di dinding yang akan kita pasang Exhaust fan Untuk kipas anginya sendiri Seperti ini adag-adag-an Tidak terlalu berat Ini kebetulan Sudah saya sambung Dengan kabel Lengkap dengan stackernya Stock kontaknya Jadi bagian Kipasnya Tampilannya seperti ini Yang dipasang di kamar mandi Untuk dayanya sendiri Rekrekan bisa lihat Dayanya 5,5 watt Jadi apabila kita nyalain 24 jam Non-stop Maka biayanya itu Sebesar 126 rupiah saja Rekrekan Asumsi apabila Satu KWH-nya Harganya 960 rupiah Jadi cukup murah ya Rekrekan Biayanya cuma 126 rupiah saja Ini ada Diagram kabelnya Rekrekan Untuk pemasangan sendiri Cukup simple ya Gampang untuk Memasang kabelnya Ini Coba saya buka Untuk Cara Nyambung kabelnya Ini setelah saya buka Rekrekan Seperti itu Dalamnya Arah putaran kipas Berlawanan Arah jarum jam Ini adalah Skrup visar Termasuk Pada paket pembelian Kemudian Rekrekan Ini saya akan Menunjukkan demo Cara pemasangan Exos fan Pertama-tama Kita pasang Selongsong pipa Pipanya dulu Pasang skrupnya Kemudian Pasang Tudung pipa Dan juga Selongsong pipa Yang kedua Kemudian Untuk yang ada Tulisan up Kita pastikan Agar terpasang Di orientasi Jam 12 Untuk selongsong pipanya Tinggal diputar Aja Rekrekan Mutarnya Seperti Mengunci Baut biasa Nah seperti ini Rekrekan Tampilannya Kemudian Pasang Tulung pipanya Untuk Balik dinding Kamar mandi Setelah itu Kita Akan memasang Kipas Dan pastikan juga Tulisan up Di orientasi Jam 12 Kemudian Pasang skrup ini Dua skrup ini Kemudian Ini saya tes Untuk kipasnya Rekrekan Bisa dengarkan Suara Van Cukup Hening Tidak terlalu Ribut Nah pastikan Rekrekan Jika mau Masang Exhaust Van Pastikan Ada juga Jalur udara Masuk Ke kamar Mandi Agar udara Yang masuk Dan keluar Seimbang Udara Masuknya Bisa lewat Pintu PVC Pintu Yang ada Ventilasi Udaranya Seperti ini Atau Bisa juga Lewat jendela Yang ada Di Dinding Kamar Mandi Nah ini Untuk Pasang Penutup Van Seperti ini Untuk tampilan Van Kalau dari Samping Seperti ini Tambahan informasi Rekrekan Untuk Brand lain Selain KDK Ada juga Merek Mitsubishi Brand Jepang Atau Sekai Dan Maspion Brand Indonesia Kemudian Jika Rekrekan Yang ingin Membersihkan Covernya Tinggal Buka Dari Bawah Kemudian Covernya Kita Cuci Sedangkan Jika Yang ingin Membersihkan Van Tinggal Buka Dua Skrup Ini Tarik Van Dan Kita Bersihkan Pake Sikat Atau Bisa Juga Menggunakan Vakum Itu Rekrekan Review singkat Tentang Exhause Van Ini Kebetulan Saya Sudah Memakai Van Ini Selama Tiga Tahun Tidak Ada Masalah Tidak Ada Kerusakan Yang Penting Kita Rutin Untuk Membersihkan Cover Van Dan Juga Kipas Oke Sekian Dari Saya Rekrekan Jangan Lupa Comment Like Dan Subscribe Terima Kasih